Ya, sementara itu KPK akan memanggil Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi. Dan politisi PSI, Grace Natalie, mengaku tidak tahu keberadaan Kaisang yang menghilang usai jadi sorotan. Usai jadi sorotan terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi, Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, sekaligus ketua umum PSI, Kaisang Pangarep, dan istrinya Erina Gundono, menghilang. Bahkan sejumlah politisi PSI pun mengaku tidak tahu di mana keberadaan Kaisang. Badi saat saja pribadi, sis. Itu kan terkait dengan beliau, mendingan tanya beliau yang langsung. Aku udah nggak disuruh. Ini ya, ini kejadian itu. Yang soal Mas Gibran, sis. Kalau Mas Gibran, sis. Yang rame kemarin, sis. Itu kan belum pasti, ya nggak tahu itu punya beliau apa, nggak? Berarti harus di-verifikasi dulu, sis. Dipastikan dulu. Yang itu, yang itu lebih penting, ya. Tapi kepada Mas Kaisang sekarang di mana? Iya, sis. Sekarang di mana, sis? Mas Kaisang. Saya udah nggak disuruh. Jadi nggak mantau, nggak mantau hari-hari. Jadi, dulu tersalah lagi informasi saya dari saya. Saya cek di US? Belum, belum saya cek. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi bercara memanggil Kaisang Pangarep atas dugaan penerimaan gratifikasi. KPK akan mengirimkan surat undangan kepada Kaisang untuk klarifikasi. Klarifikasi ini guna mencari jawaban apakah fasilitas yang terima Kaisang ada kaitannya dengan pelinggaraan negara. Kini KPK Tengah News...